Pedagang bubur di Tasik Malaya yang terkena denda sebesar 5 juta rupiah akhirnya buka suara. Ia mengaku menyesal dan kapok lantaran telah melanggar Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Setelah difonis hakim bersalah pada Rabu 7 Juli 2021, pemilik pun tak ingin lagi melayani pembeli makan di tempat hingga 20 Juli mendatang. Di lansir kobas.com, Salwa, 28 tahun, adik Endang, 40 tahun, berdagang bubur ayam malam terkenal di Kota Tasik Malaya, mengaku telah membayar denda 5 juta rupiah ke Kejaksaan Negeri Kota Tasik Malaya seusai difonis hakim. Dirinya mengaku uang pembayaran denda tersebut hasil dari urunan keluarganya. Sebagian uang juga didapat dari hasil meminjam karena selama ini usaha buburnya merupakan milik keluarga besar. Kini ia mengaku akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tempat ia berjualan. Selain itu, pihaknya juga meminta pembeli melakukan hal yang sama karena khawatir akan terkena razia kembali saat PPKM Darurat masih berlaku. Selesai pulang dari Kejaksaan, Salwa mengaku beruntung karena ada seorang warga Kota Tasik Malaya yang memberikan uang 5 juta rupiah untuk membantunya. Dirinya bersama keluarga besar pun mengaku bahagia dan berterima kasih kepada orang tersebut. Pihaknya diinformasikan kini mengaku tak akan melakukan pelanggaran lagi seperti yang dilakukan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!